Masih terkait dengan BBM nih Kepolisian Resort Batanghari akan kembali melakukan pengembangan terhadap kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar subsidi nih Bahkan kepolisian saat ini akan menindak semua kegiatan ilegal yang ada di Batanghari Mantap nih Pak Silangkan semua apapun itu yang ilegal-ilegal di Provinsi Jambi nih Kepolisian Resort Batanghari mulai melakukan pengungkapan terhadap kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi Dari kasus ini maka dipastikan akan melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut Kepolisian Resort Batanghari AKBP Muhammad Hasan saat pres rilis mengatakan Bahwa kasus ini akan dikembangkan lagi guna mengetahui apakah BBM ini dijual belikan ke pengepul yang lain atau tidak Untuk sementara keterlibatan anggota masih akan diselidiki Dan jika nanti ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan dengan melibatkan anggota Maka akan dilakukan penindakan tegas Selain itu saat ini pihak kepolisian juga akan memberantas judi, peredaran narkoba, dan miras Seperti yang sudah diperintahkan oleh Kapolri Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pelaku tindak kejahatan untuk tidak bermain-main dengan hukum Nanti kita akan selidiki Pak, karena memang ada beberapa masyarakat membeli pakai JGN Yang dijual di eceran Jadi kita pun juga melihat apakah ini itu kebutuhan UMKM Atau kebutuhan memang untuk diperjual belikan atau memang sengaja untuk menimbun Memang ada beberapa masyarakat ketika saya tanyain untuk apa ini Tentang untuk UMKM, untuk kebutuhan tempat tangga dan untuk usahanya Ada juga yang untuk menjual di eceran jarang Begitu Tapi untuk niat untuk menimbun dalam jumlah banyak belum ada Makanya saat ini tim kami dari PORES sudah bekerja, sudah melakukan pendidikan Kalau tidak dilakukan ada, kita respon juga Perintah dari Bapak Kapolri Yang sudah diterasan akan mulai kurang lebih satu minggu ini Sudah jelas kita harus menindak pelaku-pelaku ilegal yang ada di Bata Nari Termasuk judi, asusila, miras, dan sebagainya